Intro Keributan di luar Membuat salah seorang wanita keluar sembari menyebut prinsip berpedang air tanpa akhir Rupanya teknik tersebut tak asing bagi wanita ini Sehingga ia keluar dari tempat persemayannya Si Er kala itu bersiap menghunuskan pedangnya Dimana dua bayi ini sebelumnya pernah mendengar teknik yang diperagakan oleh Si Er saat ini Maka dengan itulah Si Er akan memperlihatkan kedahsyatan yang sesungguhnya Dengan itu juga Si Er sangat yakin dua bayi ini pasti pernah bertemu dengan kakak seperguruannya Yang mana halnya sama-sama memiliki teknik sama seperti Si Er Benar saja, Bay Long mengatakan bahwa kakak kedua yang telah disebutkan Si Er sebelumnya Pernah mengaku bahwa dia seorang terkuat kedua di perguruan Dengan itu juga Si Er langsung bersiap dan mengatakan bahwa orang terkuat pertama ialah dirinya Dan mari kita katakan bersama-sama Sehingga terjadilah Tepat di tengah pertarungan tersebut Tiba-tiba Si Er keadaannya mulai melemah Dan pedang yang di tangannya seketika tertarik oleh sesuatu Dimana pedang tadi mendatangi ke arah wanita yang bernama Jimu Tepat di waktu bersamaan Si Er terjatuh Lalu bayi mencoba menangkapnya Melihat keadaan ini membuat dua bayi merasakan ada orang hebat di dalam kapal ini Namun sampai saat ini mereka hanya bisa menerka-nerka Sembari memperlihatkan kesombongannya Kemudian menyuruh orang tersebut untuk keluar Alias jangan bersembunyi seperti seorang pengecut Sementara bayi dan Si Er mereka hanya pasrah Apakah orang tersebut datang untuk menolongnya Atau sebaliknya Yani membunuh semua orang yang ada di kapal ini Tak lama kemudian Jimu pun menampakkan wucut aslinya Sebab Jimu sebelumnya dianggap pengecut bagi dua bayi bersaudara ini Dua bayi yang melihat bahwa wanita itu adalah Jimu Langsung membuat mereka ciut Begitupun dengan keluargamu Mereka meminta maaf atas ketidaknyamanan atas kekacauan ini Ya Jimu adalah pendekar pedang nomor satu di dunia ini coy Jimu dan Si Er saling kenal satu sama lain Disini Jimu menanyakan kepada Si Er Bei Ji Lei dan Helian Siu apakah sudah datang? Nah jika belum datang Jimu memerintahkan Si Er untuk pergi dari kapal ini Tak lama dari itu Kelompok bertopeng juga keluar dari peristirahatannya Seketika suasana kembali mencekam Sebab perkelahian tak bisa dibendung lagi Antara kelompok bertopeng melawan Jimu Namun dengan mudahnya Jimu mampu membuat semua orang yang menyaksikan langsung terdiam Ya ketua sekolah Kian Ji yang bernama Wen Ji Tak ada apa-apanya bagi Jimu Sementara Bai Ye baru ngeh Dirinya pun ingat kembali dengan nama Jimu Dimana guru Kan Hua pernah mengatakan kepada Bai Ye Jika ingin menjadi pendekar pedang nomor satu Maka ia harus berlatih kepada wanita tercantik sedunia Siapa lagi kalau bukan Jimu Sebab Jimu adalah seorang dewi pedang yang dianugerahi kekuatan dan kecantikan Kan Hua yang terbilang sangat sangar Sangat mengagumi kehebatan Jimu Sehingga ia menyarankan Bai Ye Suatu hari kelak dapat berlatih dengan wanita yang bernama Jimu Ketika melihat ia memainkan pedang Maka serasa melihat sebuah tarian di musim salju Tapi ingat Kan Hua pernah mengatakan Bahwasannya Jimu sangat pelit untuk mengeluarkan pedang miliknya Singkatnya Jimu pun menghampiri Si Err Disini Jimu merasa gimana gitu Setelah melihat paras ayu Si Err yang tak kalah cantik dengannya Sebab terakhir mereka bertemu ketika Si Err masih kekanak-kanakan Rencananya mereka akan pergi meninggalkan kapal ini Sembari berterima kasih atas tumpangannya yang luar biasa ini Jimu berpesan agar disampaikan kepada ketuamu Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Ngenesnya Disini Bai Ye ditinggal oleh mereka Disaat orang lain terpesona akan kecantikan dewi pedang Eh Bai Ye panik karena ditinggal Untungnya masih ada Si Err meminta kepada Jimu Untuk kembali sebentar menjemput adik seperguruannya Yang bernama Bai Ye Pada akhirnya mereka pun sudah berada di atas perahu kecil Disini Bai Ye berterima kasih Karena telah sudi mengajaknya untuk pergi Meninggalkan kapal milik keluargamu Jimu hanya menghiraukan hal itu Sebab ini semua kehendak Si Err Untuk mengajak Bai Ye pergi Nah akhirnya disini kita tahu Rupanya Jimu adalah ipar kedua dari Si Err Jadi kakak pertama seperguruan Si Err Adalah suami Jimu coy Perbinjangan mereka tadi rupanya membuat Si Err terbangun Ia pun bertanya Sebab setelah kakak seperguruannya turun gunung Hingga kini tak lagi melihatnya Bai Ye pun langsung memotong pertanyaan Si Err tersebut Dimana Bai Ye pernah mendengar dongeng alias cerita dari pak tua Dimana murid kedua dari perguruan Ceritanya pergi menuju kota pedang Dimana ia menentang Jimu untuk bertarung Namun kakak kedua harus kalah Namun Jimu dianggap wanita pemurah Meski lawannya tersebut bersih kekeh untuk melawannya Padahal sudah terluka Dengan ikhlas Jimu malah merawatnya Nah setelah sembuh Mereka melanjutkan pertarungan Dan juga disaksikan banyak orang Mulai situlah kakak kedua seperguruan Mampu mengimbangi Jimu Ya sepertinya Jimu membenarkan cerita tersebut Ia pun mengapresiasi cara Bai Ye melontarkan sebuah kisah Kemudian Jimu menyuruh Bai Ye untuk melanjutkan cerita yang diketahuinya Ya menurut cerita Ya menurut cerita kakak seperguruan tersebut pergi ke Gunung Welong Disana ia mengalahkan Kuil Sang Lin hanya seorang kiri Meski menang kakak seperguruan tadi juga mengalami luka yang parah Nah sampai sini Bai Ye tak tahu lagi kelanjutannya Jimu pun akhirnya menambahkan Setelah itu Jimu mencarinya Lalu bertemulah di kota Bai Ye Dan mengadakan pernikahan di antara keduanya Tepat setelah tiga hari nikah Kakak seperguruan tersebut meninggal dunia Dikarenakan lukanya yang tak bisa disembuhkan lagi Ya alasan kenapa kakak seperguruan tersebut pergi ke Pegunungan Welong Masih menjadi misteri Jimu hanya bisa mengatakan Suatu saat mereka berdua akan tahu alasan tersebut Jimu yang sebelumnya juga melihat cara Bai Ye bertarung Ia pun menanyakan Kenapa ilmu bila diri dari Kan Hua sangatlah lemah Ya dengan pedenya Bai Ye menjawab Karena Bai Ye hanya tahu ilmu berpedang hanya ada tiga gerakan Menarik pedang, ayunkan, lalu memasukkan Jimu pun hanya bisa menahan tawa Sembari mengatakan bahwa Kan Hua sifatnya tak berubah seperti dulu Yang ini suka berbohong Padahal Kan Hua itu sebenarnya adalah sesosok pria yang jenius Kok bisa-bisanya mengajari Bai Ye teknik semacam tuh Jimu pun kemudian memasukkan aura pedang kepada Bai Ye Dengan tujuan agar kelak Bai Ye dapat memahami arti sebuah pendekar pedang Siapa tahu ya kan Pada sejatinya Bai Ye bakatnya tidak di bidang tersebut Benar saja dimana Bai Ye merasakan bahwa latihannya selama ini terasa tak berlatih Selain hanya bisa menyerap tenaga orang lain menjadi monster Sisanya seperti tak berguna Alias tanda-tanda pendekar pedang tak ada di dalam dirinya Mendengar itu Jimu sangat yakin Bahwa pemuda ini mempelajari buku dewa Dimana buku dewa tersebut didapati oleh Kan Hua di Kuil Sang Lin Alias bahasa kasarnya Kan Hua telah mencuri buku dewa tersebut Pertanyaan pun akhirnya terjawab juga Pantas saja Kan Hua tidak melatih Bai Ye teknik berpedang dengan baik Karena Kan Hua tidak tahu bagaimana mengajari Bai Ye ini Seperti kata Kan Hua masa dulu Jika ingin belajar teknik pedang hanya kepada dewa pedang yang bernama Jimu Kebetulan sekali hari ini takdir telah mempertemukan mereka berdua Jadi mulai hari ini Jimu akan melatih teknik berpedang kepada Bai Ye Mantap Singkatnya ada Mobai mendengar ada tamu di luar Ia mengira akan kedatangan Tuan Rosing Eh malah dua wanita dan satu pria Mobai hanya kenal dengan si Earl Sedangkan dua orang lainnya tidak tahu siapa mereka ini Pada akhirnya Mobai terkejut setelah mengetahui wanita berbaju merah Ternyata Jimu Dewi pedang Lalu mereka disuguhi minuman oleh Mobai Disini Mobai melihat ada luka di dalam diri si Earl Ia pun memberikan ramuan pil embun musim semi Disini mereka juga menunggu si Yuling dan Fengzu yang tak kunjung datang Nah ketika si Earl pergi untuk beristirahat Jimu pun akhirnya menanyakan Sebab ia tahu Bai Ye ini diam-diam menyukai si Earl Namun Bai Ye mencoba menyembunyikan rasa itu di depan Jimu Mantap Bai Ye kemudian dibawa Jimu ke lapangan Disini rencananya Bai Ye akan diberikan latihan teknik berpedang Namun sebelumnya ia menanyakan tujuan apa sehingga membuat Bai Ye masuk ke perguruan Ya tujuan Bai Ye hanya untuk menjadi kuat Lalu menyelamatkan gurukan Hua Bagus Namun Jimu masih menganggap impian Bai Ye itu masih terlalu sangat kecil Jimu menegaskan kepada Bai Ye agar mengubah angan dan cita-citanya itu Yani bukan hanya menyelamatkan gurunya seorang Melainkan menjadi pendekar penegak keadilan Ya sebelumnya kita melihat saat Bai Ye mematakan gagang pedang Jimu Eits itu hal sengaja yang dilakukan oleh Jimu coy Sebab di dalam gagang tersebut terdapat sebuah kertas Dimana kertas tersebut berisikan teknik yang diberikan Jimu kepada Bai Ye coy Ya kertas tersebut pemberian ayahnya Jimu terhadapnya Konon katanya kertas tersebut terbagi menjadi 20 halaman Dimana jika bisa mengumpulkan semuanya Maka kertas tersebut akan menggambarkan sebuah teknik ilmu pedang yang sempurna Ayahnya Jimu yang memiliki bakat luar biasa Meski sudah memahami isi kertas tadi Namun usahanya nihil alias tidak membuahkan hasil Jimu pun berprasangka 20 halaman kertas tadi kemungkinan masih belumlah lengkap Sehingga ayahnya belum memahami seutunya Sedikit Jimu juga menjelaskan bahwa halaman kertas sudah terpisah Ada keluarga sih memiliki 3 halaman Kuil sanglin 10 halaman Dan ayah kakak iparnya memiliki 20 halaman Jika potongan tersebut bisa disatukan Maka akan menghasilkan mahakarya yang luar biasa Disini Bai Ye mencoba membuka kertas tadi Kertas yang bertuliskan Dewa menunjukkan jalan Ya nama dari teknik ilmu berpendang coy Sementara di hutan ada Muzing sedang menunggu Tuan Rosing Tak lama kemudian ia melihat kereta kencana yang diboncengi oleh Fengzo dan Xiu Ling Muzing mengendali si Fengzo Hal itu membuat Fengzo sedikit menyombongkan diri Ia mengatakan kepada Xiu Ling Bahwa dirinya sangat fenomenal Sehingga dikenali oleh orang asing seperti Muzing Dimana Muzing juga menceritakan Bahwa dirinya pernah melihat kehebatan teknik berpendang Fengzo nan indah Ya setelah diingat-ingat akhirnya Fengzo tahu Siapa Muzing ini Lantas saja Fengzo Meminta kepada Muzing untuk membawa ke desa gunung Ranmo Disini Fengzo menanyakan kepada Muzing tentang Bai Ye Ya apakah si R dan Bai Ye sudah sampai di lokasi Muzing pun mengiakkan Bahwa ada tambahan satu lagi wanita Mendengar ada tambahan satu wanita Membuat mereka bertanya-tanya Siapakah satu wanita tersebut Singkatnya sampai di lokasi Disini Mo Bai menyambut hangat atas kedatangan mereka Mo Bai sangat terkejur setelah melihat ada sesosok di dalam kereta ini Siapa lagi kalau bukan Tuan Ro Xing Yani seorang yang ditunggu-tunggu kedatangannya Ternyata Dong Fang ialah Ro Xing Yang diceritakan sebelumnya Jadi biar enak kita sebut dia Ro Xing aja ya coy Oke gencut Dimana disini si Yu Ling dan Fengzo langsung terkejut Ternyata Dong Fang adalah Ro Xing Alasan kenapa Ro Xing masih awet muda Dikarenakan ia menggunakan ramuan hairball Untuk tetap awet muda coy Aura yang ditimbulkan oleh Ro Xing tersebut Dirasakan langsung oleh Jimu Banu amarah Ia pun menghentikan latihan bersama bayi Kemudian ingin mendatangi Ro Xing Dimana Jimu langsung mengadakan pertarungan dengan Ro Xing Untungnya tidak terlalu besar Jimu pun kembali sembari melupakan masa lalu Yang masih diingat betul oleh Jimu Kemudian Jimu mendatangi ke tempat bayi lagi Bayi pun menanyakan Siapa yang telah datang Jimu menjawab Seseorang yang telah ditunggu-tunggu oleh kamu Otaknya pun langsung traveling Pasti yang disebut oleh Jimu adalah Ro Xing Ro Xing kemudian menemui Sierr Ya Sierr langsung berlutut kepadanya Namun Ro Xing menahan Sierr Untuk tidak terlalu banyak melakukan gerakan Karena Sierr masih dalam keadaan terluka Disini Ro Xing kemudian memberikan sebuah obat kepada Sierr Untuk kesembuhannya Lalu bergegas pergi untuk menemui bayi Saat di luar lucunya Bayi juga tak mengenali Ro Xing ini coy Bahkan ia mengatai dengan sebutan Anakila Ro Xing kemudian mengatakan Bahwa dirinya orang yang kau cari Namun Bayi masih tak percaya Bayi menganggap Bahwa anak gila ini ingin menipunya Mau Bayi mencoba menjelaskan Tetap Bayi tak percaya Pada akhirnya Bayi pun langsung bersujud Setelah melihat Si Yuling dan Fengzu Juga mengatakan hal yang sama seperti Mo Bay Bayi meminta kepada Ro Xing untuk menolong Kan Hua Namun Ro Xing menolak Sebab Kuil Sang Lin tidak bisa dianggap remeh Di sisi lain Kan Hua tidak perlu harus ditolong Sebab Ro Xing tahu Selagi mereka Kuil Sang Lin belum mendapatkan buku dewa Maka Kan Hua tidak akan dibunuh mereka Yang perlu dikhawatirkan bukan Kan Hua sih Ataupun orang lain Melainkan keadaan Bayi saat ini Ya nyawanya saat ini sudah berada di ujung tanduk Sebab semua sekolahan terutama Kuil Sang Lin ingin menangkap Bayi Karena Bayi dicap sebagai pemilik buku dewa Kepala Kuil Sang Lin yang bernama Ken Chen mengalami luka Konon katanya hanya dengan buku dewa itulah lukanya bisa disembuhkan Kemudian Ro Xing pun ingin pergi lagi Sebab di luar ada musuh besar yang siap disambut kehadirannya Sebelum pergi Ro Xing mengingatkan lagi Agar Bayi harus benar-benar berlatih Dan memaksimalkan kesempatan yang telah diajari oleh guru Kan Hua terhadap Bayi Ternyata Ro Xing bertemu dengan ketua Beming Tepat di atas air dimana mereka berpijak Sedikit pembahasan Lalu bersiap melangsungkan pertarungan hidup dan mati Begitupun dengan Jimu Ia harus pergi juga meninggalkan mereka disini Sebab Jimu akan memenuhi janjinya sebagai kasatria Dimana dalam 3 tahun sekali Ia sudah berjanji dengan seseorang untuk melakukan pertarungan Ya dialah Moen Lawan yang akan dihadapi oleh Jimu Mereka pun mencari tempat sunyi dan aman Agar pertarungan tersebut tidak merugikan orang lain Ya benar jika bertarung disini Pastinya kehancuran akan menimpa kediaman yang ditinggali oleh Mumbai dan lainnya ini coy Sedangkan Sierra mengatakan sebuah kabar Bahwa 3 hari dari sekarang akan diadakan upacara kedaulatan Sehingga mereka pun juga bersiap meninggalkan tempat ini Dan melanjutkan petualangan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!